Bek anyar Manchester United, Lissandro Martinez terkejut melihat aksi yang ditampilkan Victor Lindelof saat melawan Leicester. Kira-kira kenapa ya Licha terkejut melihat aksi Lindelof? Nah daripada penasaran, langsung aja yuk simak informasi berikut ini. Victor Lindelof menjadi salah satu pemain Manchester United yang musim ini mengalami penurunan menit bermain di bawah arahan Eric Ten Hag. Selain karena kalah bersaing dengan Lissandro Martinez dan Rafael Varane, Ten Hag sendiri juga sering menjadikan Shaw sebagai back tengah. Inilah yang membuat Lindelof pada musim ini hanya bermain selama 19 kali, itupun sebagian besar dialakoni sebagai pemain peganti. Menanggapi hal tersebut, Lindelof tak menampik bahwa dirinya memang memiliki keinginan untuk bermain di setiap pertandingan. Meski demikian, Lindelof meregaskan bahwa kepentingan tim di atas segalanya. Namun, Lindelof tetap menunjukkan performa terbaiknya saat ia dimainkan Eric Ten Hag, baik sebagai pemain pengganti ataupun pemain inti. Seperti halnya pada saat MU menang 3-0 atas Leicester, Lindelof terbukti bermain dengan sepenuh hati. Terima kasih telah menonton! Lindelof berbeda di atas. Lindelof, Ian Acho, tidak akan terlalu late. Dia hanya terlalu late. Lalu late di atas Leicester. Iya, pemain pengganti adalah masalah, bukan? Bermain sejak menit pertama, Victor Lindelof mampu melakukan pembuktian di depan Ten Hag jika dirinya masih mampu bersaing dengan Varane dan Lisandro. Lindelof mampu menunjukkan statistik yang luar biasa saat bikin clean sheet menjemu The Foxes. 8 kali clearances, 100 persen memenangi duel area, 3 kali tackle sukses, dan 4 kali block. Jelas ini menunjukkan penampilan Lidlop pada laga kali ini bukanlah main-main. Bahkan Lissandro yang saat itu bermain sebagai partner Lidlop terkejut melihat aksi dari mantan pemain Benfica tersebut. Sedangkan di sisi lain, pria berpaspor Swedia itu memperlihatkan kepada Ten Hag bahwa dirinya masih layak diperhitungkan untuk bermain sejak menit awal laga. Nah kalau menurut kamu sendiri gimana nih tentang aksi Lidlop pada laga kemarin? melawan Lissert City. Apakah ia layak diberikan jatah menit bermain lebih banyak lagi? Tulis ya pendapat kamu di kolom komentar. Gimana nih yang saya ajakkan kali ini? Buat kamu yang aku fans review, karena channel MGD United! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!